...tentang yang namanya bagaimana caranya berhadapan dengan kehidupan sosial di tengah masyarakat, di tengah gereja. Kadang-kadang saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah yang saya pelajar itu bisa saya terapkan? Apakah dengan yang saya pelajar itu bisa membuat saya tepukah dengan kehidupan di sekitarku? Kadang-kadang dipenuhi dengan sesuatu yang dikatakan alasan-alasan yang sifatnya hanyalah membungkus, yang kadang-kadang mau dibilang malas ya malas. Ada alasan-alasan itu bukan tugas saya, itu bukanlah opsi saya, itu bukan menjadi sebuah bagian saya dan segala macam. Kalau dipertanyakan kembali, kalau kita sudah menjadi seorang yang dikatakan bayan, apapun situasinya, bagaimanapun kita sudah hadapan dengan pikiran-pikiran kita, yang paling penting adalah sekarang ini orang butuh untuk ditolong. Orang ini butuh untuk diberi jalan keluar dari setiap problem-problemnya. Tidak perlu yang namanya itu alasan-alasan ataupun teori-teori, tapi yang juga sekarang ini orang lapar butuh kasih makan. Orang yang namanya kesusahan butuh dibantu. Tidak perlu banyak berkata-kata, berteori. Nah inilah sebuah hal yang terkadang saya sebagai imam itu takut. Terima kasih.